Inliners, berhati-hatilah ya saat berkendara, apalagi jika melewati medan berkelok dengan jurang di sisi jalan. Seperti yang terjadi di Subang, Jawa Barat, Rabu Petang. Sebuah bus pariwisata yang diduga hilang kendali mengalami kecelakaan maut yang menegut puluhan korban jiwa. Peristiwa tragis ini terjadi di Tanjakan Cae, Desa Sukajadi, Sumedang. Bus sarat penumpang ini terjun ke dalam tebing dengan ketinggian kurang lebih 20 meter. Ya Tuhan, petugas gabungan yang datang ke lokasi langsung berupaya melakukan evakuasi terhadap korban. Hingga Kamis Dinihari, petugas masih berupaya membebaskan empat penumpang yang terjebak di dalam bus. Menurut keterangan warga, bus pariwisata dengan nomor polisi T7591TB ini memawar romongan berziarah dari arah Tasik menuju Subang. Salah seorang petugas mengungkapkan, petugas sempat kesulitan dengan kurangnya alat yang mendukung upaya evakuasi. Sekarang kita lagi nunggu dari tim Basarnas untuk evakuasi korban meninggal yang masih ada di dalam bus. Karena memang posisinya korban meninggal dalam keadaan terjepit. Bus Kesemal Suwodo yang berada paling dekat dengan lokasi kejadian terus menerima sejumlah korban bus pariwisata Arifat Makencana. Dari data yang diperoleh, 26 orang meninggal dunia di lokasi kejadian dan puluhan lainnya mengalami luka-luka. Setelah dilakukan tindakan pertolongan pertama, korban langsung dirujuk ke Rumah Sakit Umum Semedang untuk mendapatkan tindakan lebih lanjut. Dari keterangan beberapa penumpang yang selamat, sempat tercium bau kanvas rem terbakar sebelum akhirnya bus kehilangan kendali. Langsung terjun ke bawah. Mobil oleng. Ya, mobil oleng. Sempat nggak ada yang memperingatkan pada saat oleng? Sempat itu. Polisi yang terus melakukan pendidikan belum dapat memastikan penyebab pasti dari kecelakaan.